Selamat pagi pemirsa, pendidikan merupakan satu dari 3 sula pemberantasan korupsi selain pencegahan dan penindakan. Pendidikan seharusnya menjadi benteng yang kokoh untuk menjaga integritas generasi penerus bangsa agar menjauhi korupsi. Namun realita yang terjadi justru sebaliknya. Aksi korupsi di Universitas Kembali terdengar, kali ini Rektor Universitas Udayana Bali terseret kasus swap. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di saat ini Rabu 15 Maret 2023 dengan tema pendidikan berkubang korupsi bersama saya Leonat Samosir. Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Wakil Ketua Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat ya Mas? Alhamdulillah. Kita sehat tapi melihat dunia pendidikan kita kelihatannya masih sakit dan kelihatannya menular ya. Karena dulu belum terlalu lama ada kejadian di Lampung, sekarang di Bali ya? Ya, tampaknya kita tidak boleh terlalu terkaget-kaget lagi untuk ke depannya ya. Karena hal ini bukan hanya akan terjadi kemarin hari ini, tapi ke depan masih akan kita lakukan, kita akan hadapi. Sehingga yang terpenting sekarang adalah bagaimana pendaklanjutan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Editorial pada pagi ini diberi judul pendidikan berkubang korupsi. Biasanya yang disebut berkubang itu kerbau, masuk ke dalam lumpur atau sesuatu yang kotor. Kalau begitu apakah artinya pendidikan kita bisa kita katakan sekarang sudah sangat kotor? Atau kotor? Atau maksudnya ini adalah kasus-kasus yang incidental? Bagaimana Mas Arief? Kita memang tidak boleh melakukan generalisasi ya. Wartawan itu kan harus bergerak berdasarkan fakta dan data yang akurat. Sehingga menggeneralisasi itu salah satu hal yang diharamkan lah buat kita. Salah satu hal yang saya percaya adalah korupsi itu pada dasarnya ada di berbagai macam sendi-sendi kehidupan. Apalagi hal-hal yang terkait dengan dana publik dan hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik. Sehingga pendidikan, kesehatan itu juga merupakan salah satu hal yang tidak terlepas dari pelayanan publik. Sehingga salah satu hal yang kita akan temukan ke depan dari dunia pendidikan adalah kasus-kasus seperti ini. Nah, masalahnya sekarang kalau kita lihat siapa yang melakukan korupsi dan apa yang menjadi latar belakangnya. Apakah ini by grid atau by need? Itu kan merupakan salah satu hal yang tampak terlihat. Seorang rektor beda dengan misalnya seorang guru di pedalaman dengan gaji yang sangat-sangat kecil. Dia misalnya mengutip iuran atau secara tidak resmi dari murid-murid. Karena memang kebutuhan. Tapi ini saya pikir gara keserakahan. Jadi, sekali lagi kita tidak perlu terkaget-kaget sama situasi ini. Orang-orang serakah di Indonesia itu masih banyak. Dan saya pikir kita perlu melakukan berbagai macam investasi untuk hal ini. Dari mulai pendidikan nilai-nilai di rumah sampai di pelaksanaan penegakan hukum. Masalahnya, Mas Arief, ini kan kejadian di Bali ini kan tidak lama setelah di Lampung. Mungkin cara korupsinya tidak terlalu sama persis. Tapi memang ada pengawasan yang kurang, integritas yang kurang. Dan ini kan di dunia pendidikan yang harusnya adalah diguguh dan ditiru. Kita bilang guru, apalagi kalau dia guru besar. Ini harusnya tidak terjadi. Apakah kemudian langkah-langkah koreksinya sudah dilakukan? Langkah-langkah prevensi untuk melakukan pencegahan hal serupa terjadi juga sudah dilakukan? Kita akan bahas itu. Dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Rabu 15 Maret 2023. Pendidikan berkubang korupsi. Pendidikan berkubang korupsi. Berada di barisan terdepan, pendidikan semestinya menjadi benteng yang kokoh untuk menjaga integritas generasi penerus bangsa untuk mematri budaya anti-korupsi. Namun, realita yang terjadi justru sebaliknya. Kabar pilu kembali datang dari dunia pendidikan. Setelah rektor Universitas Lampung Karomani terseret suap penerimaan mahasiswa baru, kini kasus yang mirip terungkap di Universitas Udayana. Kejaksaan Tinggi Bali telah menetapkan rektor Unut Inyoman Gede Antara sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana sumbangan pengembangan institusi atau SPI Masiswa Baru Seleksi Jalur Mandiri Tahun Akademik 2018-2020. Kasus terbaru ini semakin menegaskan tercorengnya integritas institusi pendidikan yang ternyata juga terkapar akibat virus korupsi. Kasus yang membuat mata publik kembali terbelalak bahwa dunia pendidikan tidak bisa terhindar dari kubangan perilaku korupsi. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan selayaknya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi bukan malah justru ikutan sebagai pelaku korupsi. Sejatinya mereka para penanggung jawab lembaga pendidikan steril dari perilaku lancung rasuah. Korupsi yang terjadi di dunia pendidikan menjadi persoalan sangat serius. Sejatinya merekalah yang harus mengajarkan moral dan kejujuran bagi generasi muda dan calon pemimpin masa depan bangsa ini. Tetapi sayang, harapan itu seakan semakin jauh dari kenyataan. Praktik korupsi di dunia pendidikan terjadi masif dan terstruktur. Mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pelakunya pun dilakukan guru hingga rektor. Dari urusan penyelewengan dana bantuan operasional nasional hingga perkara swap masuk perguruan tinggi. Dari catatan Indonesia, Corruption Watch mengungkapkan negara merugi 1,6 triliun rupiah dari korupsi di sektor pendidikan sepanjang 2016 sampai September 2021. Korupsi terbanyak yaitu korupsi pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang atau jasa non-infrastruktur seperti pengadaan buku, arsip sekolah, meubler, perangkat TIK untuk e-learning, pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas pendidikan, dan lainnya. Jika melihat realita ini, miris rasanya mengetahui dunia pendidikan harus berkutat dengan oknum yang menjadikannya ladang untuk mengeruk keuntungan bagi individu, kelompok, atau golongan tertentu. Fenomena yang membuat pendidik bisa kehilangan bui bawah untuk menanamkan moral kejujuran sebagai fondasi sikap anti-korupsi, teladan yang kehilangan legitimasi. Seperti pepatah, guru, kencing berdiri, murid, kencing berlari. Bagaimana seorang pendidik akan mengajarkan kepada peserta didik mengajarkan integritas hal terkecil seperti tidak menyontek, sedangkan mereka juga terbukti melakukan praktek korupsi. Untuk itulah, persoalan korupsi di sektor pendidikan harus menjadi prioritas. Kalau pendidikan saja sulit diberantas, jangan harap upaya pemperantasan korupsi di sektor lain akan lebih baik karena pendidikan merupakan tulang punggung sebuah bangsa. Bangsa yang maju ialah bangsa dengan pendidikan yang kuat. Pendidikan merupakan fondasi sekaligus yang kemajuan bangsa. Jangan bermimpi bangsa ini akan terbebas dari keubangan korupsi jika sektor pendidikan tidak bisa terbebas dari praktek korupsi, suap, dan penyelewengan anggaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sebelum kita berdiskusi, Mas Arief kita mau coba bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan. Pak Cecep, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ngulian. Ya, Pak Cecep, ini kejadian di Bali tidak lama setelah kejadian di Lampung. Dan pada waktu itu kejadian di Lampung banyak orang mengatakan untuk saat ini sebaiknya dihentikan dulu jalur mandiri untuk penerimaan mahasiswa baru. Tapi kan ternyata tidak ya, dan ini ada kejadian lagi. Dan sekarang orang makin banyak yang mengatakan tutuplah jalur mandiri itu. Apakah itu bisa menjadi solusi, Pak, untuk menghindari perilaku korup di perguruan tinggi? Kalau menurut Anda, seperti apa, Pak Cecep? Ya, terima kasih. Selamat pagi buat semua. Pertama, kita tentu perlihatin ya perguruan tinggi yang mestinya jadi benteng moral. Ternyata ada kasus-kasus seperti ini di beberapa daerah ini. Nah, saya melihat bahwa dan konsisten mestinya kita, jalur mandiri yang seperti sekarang itu sebaiknya ditutup saja, permanen. Dan dibuka jalur mandiri yang sifatnya afirmatif. Yaitu untuk kelompok-kelompok masyarakat rentan yang justru itu perlu disubsidi, dibantu oleh pemerintah. Jadi ini juga tanggung jawab pemerintah. Ketika membuka PTN, artinya pemerintah konsekuensi dengan standar-standar pendidikan tinggi. Termasuk standar pembiayaan. Ya, jangan lagi dibebankan kepada masyarakat dengan beban yang berat. Sebab begini juga ya, jalur mandiri yang model sekarang ini sebetulnya itu diskriminatif. Bagi mereka yang lulus, di jalur mandiri misalnya, terus kemudian dengan biaya yang sedemikian besar itu kan nggak mungkin dia masuk. Ya, makanya lebih baik jalur mandiri itu dirubah polanya dengan jalur afirmatif. Nah, jalur mandiri yang model mahal sekarang ini, yang komersialisasi itu ditutup saja permanen. Karena pendidikan itu amanat ya, para pendiri bangsa gitu. Pak, kalau ada yang berpendapat bahwa sebetulnya jalur mandiri ini semacam cara juga untuk perguruan tinggi atau kampus subsidi silang, Pak. Karena kalau di jalur reguler kan beberapa orang mengatakan sebenarnya itu justru kurang biaya atau anggaran yang dipakai, diberikan. Itu bagaimana, Pak Cajep? Ya, begini ya, subsidi silang itu kan mestinya dipahami bahwa pendidikan itu ranah publik, domain publik, yang mana pemerintah itu berkewajiban memenuhi anggaran itu ya, dengan standar, ada standar nasional. Nah, sekarang bagaimana dengan subsidi? Subsidi jangan dimasukkan ke biaya mandiri. Ya, pola subsidi itu harus memasukkan ketika mahasiswa misalnya lewat jalur biasa, kemudian raksa orang tua yang mampu itu dibuka jalur sumbangan. Baik. Pak Cajep, ini kalau... Oke. Ini kan kalau kita... Iya, iya. Pak, kalau kita lihat, Pak, sebetulnya kan ini adalah integritas dari pemimpin kampusnya, Pak. Kalau kemudian katakanlah jalur afirmatif yang Anda usulkan itu, apa jaminannya bahwa itu juga tidak akan diselewengkan, Pak, oleh oknum pemimpin di perguruan tinggi, Pak? Ya, betul ya. Tapi begini, setidak-tidaknya dengan jalur afirmatif, masa tidak ada nurani gitu. Gitu ya. Nah, yang kedua, yang kedua kan harusnya kampus itu menjadi good university governance. Salah satunya itu transparansi dan akuntabilitas. Jadi kalau kampus tidak punya lagi moralitas, mau kemana lagi bangsa ini? Gitu ya. Menyandarkan moralitas itu gitu. Pak Cacep, ini yang sudah terbukti atau terlihat itu ada dua kampus ya, Pak. Apakah di kampus-kampus, kalau kita lokalisir, negeri ya, Pak. Di perguruan tinggi negeri yang lain, tidak ada kejadian ini atau belum ketahuan, Pak? Ya, saya kira penting juga pemerintah ya, mengaudit dan dihubungkan kepada publik. Agar juga perguruan tinggi tidak cocok-coren karena oknum. Ya. Tetapi selepas dari itu, tetap saya berpandangan, perlunya afirmasi ya, bukan nyuruh mandiri yang sekarang yang mahal. Oke. Tetap itu poinnya. Tapi audit terus aja dilakukan. Baik kepada yang sudah maupun nanti misalnya afirmatif. Tetap aja audit. Audit bukan hanya soal keuangan, tapi juga manajerialnya. Dan dibuka kepada publik. Eranya kan, era sekarang itu adalah, era di mana informasi itu menjadi milik publik. Oke. Right to know. Hak publik untuk mengetahui. Kalau Kementerian Pendidikan tetap membiarkan atau membolehkan jalur mandiri ini, Pak. Tidak ada perubahan sama sekali. Kalau menurut Pak Cecep, bisa jadi ada kejadian seperti ini lagi di satu tempat yang lain? Atau dua kejadian ini bisa jadi pembelajaran, Pak? Yang mana, Pak? Selama tidak ada pembenahan, peluang itu akan terjadi. Oh. Ya, utamanya jalur ini, satu, jangan pakai istilah subsidi silang, ya kalau pemerintah tidak mampu. Atau berbandingnya harus kreatif. Baik. Harus buat inovasi, gitu ya. Kapital manajemennya di mana. Oke. Kita harap ada upaya yang nyata ya untuk memperbaiki keadaan, karena ini memang sesuatu yang sangat menyedihkan ketika lembaga pendidikan yang harusnya mengajarkan kejujuran, justru ada oknum petingginya yang tidak jujur. Kita harapkan ada perbaikan. Untuk saat ini, terima kasih pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Cecep. Mas Arief, singkat saja sebelum kita jeda headline news. Kalau kemudian tadi dikatakan Pak Cecep, dihilangkan permanen jalur mandiri ini. Saya pikir tidak bijak ya. Karena gini, kita tidak bergerak di ruang kosong. APBN kita sudah dialokasikan, paling tidak 20 persen. Iya. Untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Saya setuju dengan afirmasi untuk orang-orang yang sifatnya tidak mampu dan tidak tersaring lewat SMPTN atau SBMPTN. Mereka harus dijemput oleh saringan yang lain. Tetapi kita kan tahu bahwa ada juga orang-orang yang perlu kita exploit resources-nya. Misalnya ada anak-anak yang pada dasarnya juga mampu, tapi juga mampu membayar lebih. Kenapa tidak kita lakukan lewat jalur mandiri ini. Daripada divisa kita keluar untuk pendidikan. Dan biasanya kan kalau kita mengirim anak ke luar negeri kan bukan hanya sehari dua hari, tapi setahun dua tahun atau bahkan sampai di atas lima tahun. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus lihat. Sehingga jalur mandiri masih tetap baik, tetapi integritas dari prosesnya yang harusnya kita jaga bersama. Masalahnya adalah sebenarnya di jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru atau di integritas rektor atau pihak-pihak petinggi kampus yang kemudian memperkaya diri sendiri yang harusnya uang itu untuk kampus. Ya, dua-duanya. Pada dasarnya sebuah prosedur, sebuah sistem itu hadir itu kan dijaga oleh manusia ya. Jadi apabila sekarang prosedurnya bagus, sistemnya bagus, tetapi kecurangan dan khianat itu ada di institusi tersebut. Sehingga manusianya ya, yang kita berantasan manusianya. Jangan sistemnya. Kalau misalnya sekarang jalur mandiri dihapus total, hanya karena ada beberapa orang yang khianat di dalam, saya pikir ini merupakan kerugian buat kita semua. Kita juga jadi bertanya-tanya, Mas Arief, setelah kejadian di Lampung, sekarang di Bali, apakah kemudian Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya? Saya pikir pasti ada. Jadi yang paling penting adalah sekarang bagaimana kita melakukan penanganan kan, bagaimana kita memastikan bahwa aturan main yang memang harus disepakati bersama, dijaga bersama ini merupakan salah satu hal yang kita hormati. Jadi kita jangan, sekali lagi saya ingin menggaris bawahi, kita tidak perlu terkaget-kaget sama situasi ini. Karena pasti masih akan ada, ke depan pasti akan ada, di tempat lain pasti akan ada. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita memang harus kita lakukan bersama untuk menjaganya. Karena kita sudah punya aparat penegak hukum, ya bergeraklah mereka. Tapi selain itu kita memang harus melakukan investasi kepada anak-anak kita. Bahwa yang namanya anti curang, anti hianat itu memang harus dimulai bukan saja di sekolah. Bebannya kasihan kalau misalnya kita sekarang taruh hanya di sekolah, tapi di rumah juga harus lakukan. Dan itu merupakan salah satu hal yang belum bisa saya lihat, bahwa setiap rumah mengimplement values itu. Kalau di kampus ini, Mas, yang harus lead ya, memimpin penyelidikan, atau memastikan transparansi tadi kan, tadi kalau istilah Pak Cecep di audit ya. Itu siapa? Apakah kampus masing-masing, atau Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, atau langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Di kampus saya pikir itu ada semacam inspektoratnya ya. Jadi ya, keduanya harus bergerak. Dan kita harus bekerja sama dengan berbagai macam. Tapi kalau misalnya Kementerian memang harus sampai turun, saya pikir, apa sanggup itu Kementerian Pendidikan untuk harus meneliti seluruh kampus yang ada di Indonesia, terutama khusus kampus-kampus negeri. Dan itu merupakan salah satu hal yang agak merepotkan ya, karena salah satu misi pendidikan kita yang paling penting untuk kita bela adalah bagaimana politik pendidikan yang pada akhirnya kita harus turunkan menjadi sebuah kebijakan, itu yang kita harus bela dulu. Ini kan merupakan riak-riak, apa namanya, riak-riak kecil ya. Kalau ngeliat angkanya juga cuma 1,6 triliun. Kita lihat salah satu orang yang sekarang lagi mantan pejabat pajak aja, hartanya udah, katanya udah setengah triliunan gitu ya. Jadi saya pikir, kita tidak perlu terkaget-kaget, kita masih akan menemukan kasus ini serupa di kemudian hari dan di berbagai macam tempat, yang penting bagaimana kita melakukan pendekatan setelah kita mendapatkan tragedi lokal di berbagai macam tempat ini. Kalau ada kasus dugaan, kasus korupsi, biasanya kalau melibatkan pejabat, pejabat yang bersangkutan dinonaktifkan dulu, supaya mempermudah penyelidikan. Kalau kemudian kasus penyalahgunaan jalur mandiri ini, Mas Arief, dihentikan dulu semua jalur mandiri, sementara ya, kalau usulan Pak Cecep kan permanen, untuk mempermudah pemeriksaan di kampus-kampus yang lain juga, apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan? Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Arief. Dan pemerintah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia kembali, selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Sebelum kita mendengarkan pendapat pemirsa, Mas Arief mungkin boleh dijawab dulu pertanyaan sebelum jadat tadi. Apakah bijak kalau kemudian dihentikan sementara untuk memeriksa dulu apakah penerimaan jalur mandiri ini memang bersih? Atau tidak? Saya pikir penghentian sementara itu mencerminkan kepanikan ya. Dan kita tidak perlu panik atas hal ini. Sehingga yang perlu di audit, yang perlu ditinjau kembali, yang perlu dikoreksi, itu adalah prosedur dan integritas dari manusianya. Orang-orangnya. Dan itu bisa dilaksanakan bersamaan dengan segala macam proses akademik yang ada di kampus-kampus negeri. Sehingga kalau saya tidak terbayang ya, kalau kita menghentikan sebuah proses itu, apalagi dalam penerimaan mahasiswa baru, itu kan saya pikir ini kan sebuah proses yang kontinus terus berjalan. Kalau kita mau menghentikan untuk yang tahun depannya, mungkin masih akan bisa lebih masuk akal buat prosedur kampus. Tapi saya cenderung untuk memilih apabila bisa dilakukan adalah yang di audit adalah prosedur dan manusianya saja. Paralel begitu ya dilakukan. Baik, kita akan kali ini mendengarkan suara dari Pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Pak Faisal. Pak Faisal, selamat pagi. Halo. Halo. Pak Faisal di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Silakan, Pak. Pendapatan Anda, Pak. Singkat padat saja. Silakan. Iya. Iya. Ini salah informasi. Dari Pemirsa, saya dari Prihatna, dari Serat. Maaf Pak, dari siapa, Pak? Prihatna, Prihatna dari Kiran. Prihatna? Oh, oke. Dari Kiran. Dari Kiran. Dan saya karena aku kemarin di auditorial pagi. Oh, baik-baik. Silakan, Pak Prihatna. Iya. Jadi, kalau saya melihatnya, mungkin hal korupsi di bidang pendidikan ini bukan dulu kali ini. Di bidang-bidang lain pun, selain pendidikan, kita cukup paham lah. Ya. Jadi, malapun apa ada. Oke. Kadang kita seperti anak-anak dunia seperti ini. Kita punya nyata gitu, suatu peribatan acara, kata-kata. Hmm. Kita tidak pernah mempercayai secara utuh, komprehensif. Ya. Tapi kita ribut di ujung. Kita ribut di ujung. Selalu ribut di ujung. Hmm. Apakah di sini para penggawa pendidikan kita? Ataukah di legislatifnya? Ya. Ataukah di Senayanya? Atau di Senayanya itu? Dukan orang-orang bodoh, tapi mereka bergerak-gerak pesa, segalanya. Oke. Ya. Tapi tidak pernah meramu, tidak pernah meramu sesuatu sistem yang valid. Oke. Pak Priyata, ini kita, waktu kita tidak terlalu banyak, Pak. Kalau usulan Anda yang konkret, Pak, supaya kemudian kasus seperti di Lampung, tempoh hari sekarang di Bali, tidak terjadi lagi usulan konkretnya apa, Pak? Silahkan, Pak. Saya kira untuk mandi itu untuk hal-hal yang sifatnya, pembiayaan kepada orang tua pada menentukan untuk kuliah, itu untuk swasta saja. Pemerintah, untuk PTN. Swasta saja, ya. Oke. Seperti yang tidak tahu oleh pemerintah. Oke. Baik. Untuk swasta, boleh istilahkan, lah. Oke. Baik. Terima kasih, Pak Priyatna, ya, untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang, Pak Priyatna, ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, selamat pagi, Metro TV. Saya singkatkan, Pak. Ya, silakan, Pak. Pertama, sangat prihatin, korupsi sudah di semua sektor, baik sektor apapun sudah ada korupsi. Sampai-sampai di korupsi, depak itu, sumber korupsi itu. Saya akan berkali-kali, coba, ini bukan paksaan. Penataran P4 dihasilkan lagi. 36 butir Pantasila itu digalakkan lagi dari SD sampai perguruan tinggi. Kan ada butir ke-8, sila ke-5 itu tidak bergaya hidup mewah, tidak bersikap boros, bersikap agil. Itu saja di sila ke-5. Ini semua karena rektor, dosen, semua aparat, termasuk sambu CS, sambu CS, ya, tidak menggunakan penataran P4. Pantasila sekarang sudah seindak-indak tidak. Apa artinya BPIP, badan pengkajian hidup di Pantasila, kalau tidak ada penataran P4. Dulu BP7, ketua BP7, mertuanya Pak SBI, Pak. Siapa itu jenderal siapa? P4 itu diadakan, digalakkan semuanya. Semua sektor sampai orang masuk perguruan tinggi. Penanaman nilai Pancasila berarti ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah, Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Soekarwan ada Pak Peter di Bogor, Jawa Barat. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi. Bung Leo, selamat pagi. Bung Marik. Selamat pagi Pak Peter. Saya lihat secara singkat saja ya. Jalur masuk mandiri di universitas inilah yang sangat tertakuk dan ketahuan. Khususnya di universitas negeri. Saya sebagai mantan tenaga edukati yang sudah pensiun. Saya lihat, memang ini penerimaan ini harus ada kontrol yang ketat. Pemerintah harus campur tangan. Jalur masuk mandiri tersebut harus transparan, harus terbuka. Itu yang saya tegankan sekali. Ketika dia tertutup rawan, rawan orang bermain. Ini saya kuatir, ini fenomena Gunung Nies. Beberapa universitas sudah mulai diperiksa. Khususnya yang favorit itu fakultas kedokteran, teknik, rawan sekali. Memang ada istilah subsidi silam untuk membantu universitas dari segi finansial. Tapi ini harus transparan kuncinya. Terbuka dan dikontrol ketat oleh pemerintah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Peter di Bogor, Jawa Barat untuk pendapatan Anda Pak. Ini menarik Mas Arief. Kalau kemudian tadi dikatakan bahwa kurangnya pengamalan Pancasila ya. Pak Soekarwan selalu melihat itu lebih mendasar. Tapi kan itu memang mungkin yang menjadi latar belakang. Tapi kalau langkah konkret untuk koreksi. Apakah kemudian kita tetap biarkan saja proses ini berjalan. Sampai semoga tidak terjadi. Tapi nanti tertangkap lagi di mana. Atau memang harus ada tindakan yang masif, terstruktur dan sistematis dari Kementerian Pendidikan. Untuk memastikan bahwa PTN, PTN dulu ya. Itu benar-benar bersih. Leo, saya percaya satu hal. Yang namanya korupsi itu seperti pohon dan bendalu. Kalau ada pohon yang dirawat, dijaga, benalunya dipuang, selamatlah ya. Tapi kalau tidak dijaga ya, dia mati bersama benalu-benalunya. Dimakan benalunya ya. Nah sehingga dalam hal ini, makanya saya tidak ingin kita semua terkaget-kaget sama korupsi. Korupsi pasti akan ada, masih akan ada. Yang paling penting adalah kita bisa memanage kadarnya saja kan. Agar jangan pohonnya mati. Agar jangan kita semua binasa gara-gara korupsi. Dan itu merupakan salah satu hal yang harus kita jaga itu benar-benar hari per hari gitu. Dengan sebuah sistem yang terus-menerus kita jaga. Jadi saya merasa bahwa apa yang kita hadapi dalam dunia pendidikan kita, ini merupakan salah satu tahap yang harus kita percaya dalam tahap-mahalian, tahap pemeliharaan itu. Dimana di dalamnya sistem ini kita lihat, orang yang kita, integritasnya kita cek juga. Dan ini merupakan salah satu hal yang harusnya rutin kita lakukan. Kalau belajar dari kasus Lampung ya, Mas Arief Udayana ini kan masih ditelusuri. Tapi kalau belajar dari kasus Lampung, itu kan pihak-pihak yang harusnya mengawasi proses penerimaan jalur mandiri ini ternyata ikut bermain juga. Nah ketika di Udayana mungkin terjadi hal yang sama. Lalu siapa yang bisa memastikan bahwa jalur mandiri ini memang bersih dari perilaku korup oknum-oknum rektor atau petingginya? Iya, kalau di kampus itu kan ada wali amanat ya. Yang pada dasarnya juga cukup punya power untuk pada akhirnya mengusulkan berbagai macam prosedur. Di Lampung mereka ikut terlipat itu Mas, majelis wali amanatnya itu. Ini kan jadi pertanyaan, apakah pengawas harus diawasi lagi? Atau bagaimana nih memastikan kebersihan di kampus loh ini? Saya, makanya dalam situasi ini kita semua memang harus peka melihat hal ini ya. Kalau misalnya wali amanatnya pun juga terlibat ya ganti. Rektornya terlibat ya ganti. Dan ini merupakan salah satu hal yang harusnya sebagai sebuah rutin yang bisa kita lakukan. Dan prosedur biasa dalam hal ini. Kalau misalnya memang terbukti melakukan unsur-unsur pidana ya lakukan pendekatan pidana atas orang tersebut. Jadi ini merupakan salah satu hal yang kita memang tidak perlu terkaget-kaget lagi. Karena yang namanya korupsi itu ada di berbagai macam sendi kehidupan termasuk pendidikan. Sistemnya sendiri apakah memang harus diubah ya? Tadi kan Pak Peter dari Bogor mengatakan ini harus diubah. Sistem penerimaannya harus transparan. Kalau dalam bayaran saya secara sederhana Mas Arief, mungkin ada satu sistem yang kemudian ada di meja Menteri Pendidikan untuk melihat apakah memang penerimaan mandiri ini, jalur mandiri ini memang cukup transparan atau tidak. Dan sewaktu-waktu bisa diintervensi. Apakah mengganti orang itu tanpa mengubah sistem bisa memastikan kebersihan kampus? Atau sistemnya juga memang harus diubah, dibuka lebih transparan? Saya pikir dua-duanya ya. Jadi kita memang tadi Pak Peter bilang bahwa kita harus mengkoreksi apa yang pada akhirnya menjadi aturan main selama ini. Apakah itu memberikan ruang buat orang-orang yang hianat dan curang untuk pada akhirnya melakukan aksi-aksi mereka. Sehingga kalau misalnya itu bisa dikoreksi, ya kita koreksi. Dan keterbukaan itu memang juga penting Leo. Karena orang-orang yang pada dasarnya memiliki karakteristik curang, itu memang senang bekerja di tempat atau beroperasi di tempat-tempat yang gelap. Ya, remah-remah. Sehingga keterbukaan untuk pada akhirnya misalnya kita pada tahun ini sebuah kampus negeri membuka jalur mandiri untuk sekian orang. Dan berapa dana yang pada akhirnya dibutuhkan untuk kampus tersebut, berapa yang menjadi rupiah yang ditargetkan gitu ya. Ini merupakan salah satu hal yang kenapa tidak kita lakukan. Kalau misalnya ada anak-anak orang kaya yang pintar dan pada dasarnya bisa juga sama-sama menjalani kehidupan kampusnya sebagai mahasiswa yang berbakti. Yang pada akhirnya bisa membanggakan bukan saja kampusnya tapi juga negerinya. Kenapa tidak gitu loh. Daripada kita harus mengeluarkan divisa ke luar negeri untuk orang-orang kaya ini, lebih baik kita tampung mereka di dalam kampus, dalam negeri. Kita manfaatkan resourcesnya dan pada akhirnya semua orang bisa puas dan dengan aturan termasuk integritas orang yang kita pelihara baik-baik. Tapi kalau itu memang dilakukan standar nilai minimal, itu tetap diberlakukan kan Mas Arief. Karena kalau misalnya itu di fakultas kedokteran misalnya, yang diduga terjadi di Lampung, passing grade-nya diturunkan. Saya jujur akan khawatir kalau kemudian saya harus diperiksa oleh dokter yang saya tahu berasal dari jalur mandiri yang karena uang yang banyak, akhirnya passing grade-nya bisa turun dan akhirnya kualitas penanganan medis dari dokter ini kan dipertanyakan. Itu bagaimana? Ada dua hal. Kalau bagi saya, pertama dalam hal passing grade, kita tidak boleh terlalu optimis bahwa anak-anak yang mampu bayar ini adalah anak-anak yang tidak berprestasi secara akademik. Saya yakin bahwa kampus bisa menentukan sebuah formula passing grade yang aman. Bahwa mereka bukan anak-anak yang underprivileged dalam hal akademik, tapi punya privilege dalam hal finansial. Jadi maksudnya walaupun punya uang banyak, tidak bisa kemudian masuk kalau tidak lolos standar minimal ini ya? Itu dipastikan itu ya? Apa otoritasnya ada di kampus. Yang kedua, salah satu hal yang penting kita lihat, tadi Leo bilang soal fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran itu termasuk salah satu fakultas yang kuliahnya paling lama. Dan seleksi alam itu berlaku di dalamnya gitu ya. Saya yakin bahwa apabila anak ini memang dipaksakan untuk menjadi seorang dokter, akan ada tahapan seleksi alam di dalamnya yang pada akhirnya bisa membuat anak itu terbukti. Terseleksi secara alamnya gitu ya. Tidak layak dia menjadi dokter. Dan mungkin di berbagai macam fakultas yang kuliahnya jauh lebih pendek, mungkin mereka akan lolos. Tapi sebagai dokter saya yakin ada seleksi alam yang jauh lebih ketat. Mas Arief ada teman yang mengatakan begini, ini kan kasus terjadi di, dengan segala hormat tentunya, dengan Universitas Lampung, dengan Universitas Sudayana. Ini kampus-kampus yang belum top 5 ini Leo, teman saya bilang begitu. Coba kalau kasus ini terjadi di UI, ITB, Air Langga, IPB, UGM, wah ini pasti akan besar sekali. Apa benar sih nyalemen teman saya seperti itu? Atau memang ini sudah diperhatikan tapi operasinya jangan-jangan senyap begitu Mas Arief untuk membersihkan atau memperbaiki keadaan. Bagaimana Mas? Ya saya selalu ini dalam hal korupsi ya Leo, saya merasa bahwa kita tidak perlu lagi terkaget-kaget atas hal ini. Karena potensi korupsi di mana-mana ada. Sehingga yang kita harus berkonsentrasi, hal apa yang kita harus berkonsentrasi adalah prosedur yang kita lakukan, apa, rutin, maintenance rutin yang kita lakukan, apakah sudah kita lakukan pada prosedurnya, apakah sudah kita lakukan pada integritas orang-orangnya, itu saja yang pada akhirnya harus kita lakukan. Karena kalau misalnya ternyata wali amanatnya memang tidak berfungsi sama sekali atau justru seperti di wilayah terlibat, itu merupakan salah satu kerugian buat kita semua. Makanya keterbukaan ini penting bagaimana wali amanat itu diberikan ruang buat memberikan apa namanya ya, semacam mekanisme kontrol yang proper buat sebuah kampus negeri, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang cukup penting. Karena sekarang gini, tidak semua orang tahu siapa wali amanat dari sebuah kampus negeri. Dan ini saya pikir mereka harus diberikan ruang untuk berbicara, diberikan ruang untuk mengkritik, diberikan ruang untuk mengkoreksi terhadap banyak hal. Jadi ya, saya percaya bahwa ini adalah momentum buat kita semua untuk melakukan banyak hal yang sifatnya korektif. Korupsi atau dugaan korupsi ya, kalau di Udayana ini kan masih dugaan korupsi. Ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan, Mas Arief, karena terjadi di dunia pendidikan. Ketika kita diajarkan nilai-nilai kejujuran, kebaikan oleh guru, justru yang kita anggap guru ini yang tidak jujur. Pertanyaannya adalah apakah kemudian kita bisa benar-benar yakin akan ada perbaikan dunia pendidikan? Atau jangan-jangan kalau nanti tidak lama lagi ada kasus besar lain, kita lupa dengan ini. Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Arief, dan Mas Arief tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih, Mas Arief. Karena masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi ini, Mas Arief, kejadian di Bali ini bisa meyakinkan kita bahwa akan ada upaya perbaikan yang menyeluruh, benar-benar, sungguh-sungguh, atau ini hanya sekedar kasus saja? Harus yang pertama, bahwa kalau kita punya ekspektasi yang sangat-sangat tinggi terhadap dunia pendidikan dan industri-nya, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang kita harus tinjau, kita harus review, dan kita harus pastikan bahwa maintenance yang rutin itu harus ada, baik terhadap prosedur maupun terhadap orangnya. Sehingga kita ini kan membebankan dunia pendidikan itu terlalu tinggi, saya yakin lah, Leo bisa jadi seperti ini kan, the credit goes bukan hanya kepada dosen-dosen dan kampusnya, tapi ada elemen rumah, ada elemen lingkungan, ada elemen segala macam yang pada akhirnya bergerak untuk bisa mencetak seorang Leo. Dan dalam hal ini saya juga ingin menggarisbawahi hal tersebut, bahwa semua memang harus bekerja buat anti korupsi. Karena gini, bahwa kita sudah memiliki perangkat untuk memberantas korupsi ya, tapi apakah sekarang semua sudah bergerak? Itu kan menjadi pertanyaannya. Sekarang bagaimana seorang anak-anak di Jepang itu misalnya ditanamkan nilai misalnya anti curang, anti khianat, atau kejujuran, itu merupakan salah satu hal yang penting. Dan apakah kita sudah lakukan itu? Itu merupakan sebuah investasi yang memang tidak bisa kita petik besok gitu ya, tapi hal-hal yang elementer seperti ini memang harus kita lakukan, dan bukan saja oleh dunia pendidikan, tapi juga oleh semua pihak. Pasti ada perbaikan atau amit-amit menunggu ada kasus di top 5 universities tadi yang kita sudah sempat? Bisa jadi, bisa jadi. Mungkin kalau misalnya ternyata di Ivy League kita memang ketahuan seperti itu, sekali lagi kita jangan terkaget-kaget gitu ya. Salah satu hal yang kita harus lakukan yaudah, kita ganti prosedurnya, kita review prosedurnya seperti apa, kita ganti orangnya, tangan itu secara hukum, move on gitu loh. Dan itu yang pada akhirnya memang harus kita lakukan. Jadi itu bagian dari proses sebenarnya untuk berkembang menjadi negara maju itu ya, bangsa yang maju, yang menghargai kejujuran. Semoga dengan peristiwa ini, ini adalah peristiwa terakhir ya Mas Arief, kita tidak lagi duduk di sini untuk membicarakan ada oknum rektor yang melancung begitu di dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Mas Arief, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Pagi, Leo. Memisah bangsa yang maju adalah bangsa dengan pendidikan yang kuat. Pendidikan adalah fondasi sekaligus tiang kemajuan bangsa. Jangan mimpi bangsa kita, bangsa Indonesia akan bebas dari kubangan korupsi kalau sektor pendidikan tidak bisa bebas dari praktik korupsi, suap, dan penyelewengan anggaran. Mari kita terus jujur dimanapun kita berada. Dan saya Lona Samosip, terima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia 1 pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.